Laga Indonesia kontra Filipina akan berlangsung malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pendukung Indonesia mulai memadati kawasan GBK Senayan, Jakarta. Sempat diguyur hujan, tak membendung para supporter timnas Garuda untuk datang menyaksikan laga squad Garuda kontra Filipina. Panitia mengimbau supporter datang lebih awal demi kenyamanan dan ketertiban. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, gerbang dibuka. Sementara gerbang tribun mulai dibuka pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ketua PSSI Erick Thohir kemarin melihat latihan terakhir timnas Indonesia di Stadion GBK jelang pertandingan melawan Filipina. Erick Thohir berharap timnas bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih. Begitu juga dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, meminta anak asuhnya bekerja semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir babak kedua. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini hujan lagi nih. Ini hujan lagi nih. Ini hujan lagi. Ini hujan lagi. Ini hujan lagi nih. Ini hujan lagi nih. Sambal Bimot tuh. Masih. Masih hujan terus lagi kawan. Masih hujan plain. Masih hujan terus lagi kawan. Hei hasi. Masih hujan terus lagi kawan. Terima kasih. Terima kasih. Harus, pastinya harus menang lah, karena kali ini langkah terakhir timnas untuk polos korona 3 kan, kualifikasi piala dunia. Prediksinya, insya Allah 21 menang. Tiket pertandingan skuad Garuda melawan Filipina malam ini habis terjual. Harga termurah 250 ribu rupiah dan termahal 1 juta 250 ribu rupiah. Tiket yang dijual sebanyak 24 ribu lembar. Para pendukung timnas sudah berdatangan ke Stadion Utama GBK sejak sore ini. Sama seperti minggu lalu saat melihat pertandingan timnas Indonesia lawan Iraq. Malam ini Presiden Jokowi Dodo akan kembali nonton langsung kualifikasi piala dunia Indonesia lawan Filipina di gelora Bung Karno, Jakarta. Meski tidak menyebutkan prediksi skor, tapi Jokowi yakin timnas Indonesia akan memenangkan laga kualifikasi piala dunia 2026 melawan Filipina nanti malam. Meski tidak menyebutkan spiala dunia Indonesia lawan Filipina di gelora Bung Karno, Jakarta. Meski tidak menyebutkan laga kualifikasi piala dunia 292 punooh berdatangan lupa di gelora Bung Karno, Sila Bung Karno, Jakarta. Menang. 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 Timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan lawan Filipina pada match day ke-6 Grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tema Suhan Sintayong wajib mengamankan 3 poin dalam pertandingan. Sintayong meminta kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil habis-habisan lawan Filipina demi meraih kemenangan. Kelatih asal Korea Sintayong juga mengingatkan skuad Garuda untuk tidak memandang remeh Filipina yang sudah tersinggir dari kualifikasi setelah kalah dari Vietnam. Sementara Ragnar Oratmangun berambisi untuk mencetak gol perdana di kandang Timnas Stadion Utama Glora Bung Karno. Ragnar sudah mencetak satu gol bagi Merah Putih di laga tandang melawan Vietnam di Hanoi Mei lalu. Kami merasa tentang match daya adalah itu pasti akan menjadi game yang sulit. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mempunyai kepercayaan bahwa kita sebagai tim akan menunjukkan kemari dan kita bisa menangkan game. Dan saya harap untuk saya yang bisa mencetak gol pertama di GBK, itu akan menjadi mimpi untuk saya. Tapi perkara yang paling penting untuk esok adalah kita menangkan game dan kita akan menangkan ke ruang seterusnya. Lati Sintayong diprediksi akan tetap mempercayakan Hernando Ari sebagai penjaga gawang Garuda saat melawan Filipina. Di belakang ada nama Calvin Verdong yang akan bahu-membahu dengan Jay Itzes dan Justin Hapner. Baik San Tengah kemungkinan akan diisi Sandy Walsh, Nathan Chuaon, Shane Patinama, dan Tom Hay. Sementara di depan, pelatih STY kemungkinan akan menurunkan Marcelino Ferdinand, Raphael Strike, dan Ragnar Orat Mangun. Tim Indonesia wajib melayang kemenangan dalam pertandingan itu demi lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda saat ini duduk di peringkat kedua kelas men sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Bersaing ketat dengan Vietnam yang mempunyai 6 poin. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita sapa? Jurnalis Kompas TV sudah ada Niputu Trisnanda. Putu, seperti apa situasi terkini di GBK dan bagaimana antusias dari penonton jelang laga Indonesia lawan Filipina malam nanti, Putu? Ya selamat petang, kalau Anda saksikan sebetulnya ini karena memang cuacanya juga sedang hujan, makanya saya saja yang sudah ada di area GBK ini harus memakai payung, begitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sampai dengan saat ini antusiasme tentu masih tinggi, bagaimana kalau kita lihat di area ataupun juga di pemesanan tiket itu sudah dinyatakan bahwa tiketnya sold out atau terjual habis. Tapi kalau kita lihat bagaimana kebijakan, nanti ini memang pada pukul 16.30 baru akan resmi dibuka gerbangnya supaya nanti para penonton atau juga pendukung Garuda, Timnas Garuda ini bisa memasuki area GBK. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya supaya bisa tergambar bagaimana suasananya, Juru Kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di kawasan GBK. Jadi kalau Anda saksikan yang ada di belakang saya sebetulnya, ini merupakan pasukan keamanan. Jadi kalau tadi saya berbincang dengan Kapolsek dari Polsek Metro Tanah Abang, ini memang menyampaikan ada kurang lebih 2.100 personil gabungan, baik itu dari TNI dan juga Polri yang akan mengamankan area GBK, bukan hanya di area dalam tetapi juga di area luar. Mengingat selain para penonton yang dijaga keamanannya, juga ada tamu-tamu istimewa yang juga nanti akan dikabarkan akan menonton secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misalnya saja Presiden Indonesia, Joko Widodo ini juga diinformasikan bahwa akan hadir, menonton lagi. Kemudian ada Ketua PSSI, Eric Thohir yang juga tentu saja dengan setia mendampingi Timnas Garuda untuk kemudian menyaksikan bagaimana perjuangan para Timnas atau pemain Timnas untuk kemudian melawan Tim Filipina nanti. Anda bisa lihat ada beberapa penonton yang sudah mulai memasuki area, kemudian juga beragam. Tidak hanya kalau bola biasanya identik dengan cowok-cowok gitu ya, tapi kalau untuk menonton Timnas suasananya tentu berbeda. Ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membawa keluarganya, baik itu istri, suami, kemudian juga anak untuk bisa menyaksikan pertandingan pada sore hari atau malam hari ini. Karena rencananya pertandingan akan dimulai sekitar pukul 18.30. Kemudian yang bisa saya sampaikan kalau kita lihat bagaimana pertandingan melawan Irak kemarin, memang kita sebetulnya memiliki banyak peluang-peluang tetapi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu yang tadi juga disampaikan oleh pelatih dari Timnas Garuda, Yanisin Taeyong, ini berharap bahwa nanti peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan, kemudian juga pemain-pemain ini bisa betul-betul memanfaatkan posisinya masing-masing, dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya memberikan peluang pada tim lawan. Meskipun menurut Sin Taeyong juga nanti lawan kita Filipina ini tidak bisa diremehkan begitu saja, karena baik Indonesia dan juga Filipina ini sama-sama berharap bisa lolos ke kualifikasi babak ketiga. Jadi baik itu Timnas Indonesia ataupun juga Timnas Filipina ini pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi intinya saudara yang bisa saya sampaikan adalah karena pertandingannya juga masih lama, seperti pernyataan dari Coach Sin Taeyong begitu ya, tidak ada yang mengetahui bagaimana akhir dari pertandingan, tapi satu yang pasti akan diupayakan semaksimal mungkin, supaya nanti pertandingan ini bisa nyaman, disaksikan, menarik untuk disaksikan, tapi juga menghasilkan hasil yang terbaik dan Indonesia bisa lolos untuk kemudian maju ke babak ketiga kualifikasi Olimpiade.